kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu nyata untuk kita sekalian dan kita boleh bersyukur kepadanya saudara-saudaraku kita jumpa lagi dalam renungan harian dimana kita berada di hari Selasa tanggal 14 Februari tahun 2023 kasih Tuhan bersama dengan kita dan kita rindu untuk membaca firmannya mari satu dalam doa Bapak di sorga kami senantiasa mengucap syukur kepadamu atas kasihmu yang engkau nyatakan bagi kami sekalian kami rindu untuk membaca firmanmu tolonglah kami Tuhan biarlah engkau roh kudus memampukan kami untuk memahami firmanmu sehingga firmanmu boleh mengambil bagian dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin keluaran pasalnya yang ke 20 ayat 1 sampai 17 kesepuluh firman lalu Allah mengucapkan segala firman ini akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan ingatlah dan guduskanlah hari sabat 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ditempat kediamanmu sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi laut dan segala isinya dan ia berhenti pada hari ketujuh itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan mengunduskannya hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu jangan membunuh jangan bersina jangan mencuri jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu jangan mengingini rumah sesamamu jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembuhnya atau kuledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu demikian firmannya haleluya amin saudara-saudaraku yang kekasih firman Tuhan yang kita baca tadi dan kita renungkan dengan tema cerminan hidup saudara satu-satunya benda yang sangat jujur memperlihatkan penampilan lahirnya kita adalah cermin karena itu saudara hampir pasti benda itu setiap saat selalu dilihat untuk mengecek penampilan kita demikianlah dengan hukum Tuhan yang berfungsi sebagai cerminan hidup dari hukum Taurat lah saudara manusia dapat mengenal dosa dan kebenaran yang telah dilakukannya saudaraku Allah menghendaki umatnya untuk mewujudkan kesetiaan dan ketaatan terhadap titahnya dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya manusia dalam hubungan dengan sesama kita patut menghormati orang tua menghargai hak hidup sesama menguduskan kehidupan seksual menghargai hak milik orang lain berperilaku jujur dan mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan kejahatan hukum Tuhan saudara adalah tanda perjanjian yang ditetapkan oleh Tuhan dan diberlakukan bagi umatnya melalui hukum itu Allah mengajarkan kita agar tetap memelihara hubungan yang sakral antara Allah dengan umatnya yang terjalin dalam kekudusan hidup kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku demikian imamat 20 ayat 26 saudaraku sebab itu sebagai respon kita atas anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita adalah patut dan taat terhadap hukum-hukumnya Taurat Tuhan itu sempurna saudara menyegarkan jiwa peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman bahkan Taurat Tuhan adalah jaminan kebahagiaan bagi orang yang mencintainya karena itu berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah yang hidup menurut Taurat Tuhan itu kata pemasmur ya mari kita bercermin pada firmannya dan biarlah dengan firmannya saudara kita boleh melakukan yang Tuhan rindukan yang Tuhan inginkan kita wujudkan dengan tulus dan suci untuk kemuliaan namanya amin mari berdoa Tuhan Yesus kami berterima kasih dapat mendengarkan firmanmu meterekan dalam hati kami agar kami kuat untuk memperlakukannya Tuhan Yesus berkatilah kehidupan kami sekalian engkau melihat keluarga kami dan kami mohon Tuhan berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikan masa depan mereka Tuhan jamin agar mereka tetap menjalani hidup ini dengan setia dan takut pada Tuhan berkatilah pekerjaan kami Tuhan biarlah semuanya dapat kami lakukan sesuai dengan maksud Tuhan berkatilah para orang tua kami dalam usia indah semoga mereka selalu sehat bahagia dan selalu menyaksikan kasihmu bahkan selalu bersyukur hanya kepada Tuhan berkatilah saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini kiranya hidup mereka tetap berada dalam suasana damai bahagia dan engkau dimuliakan juga Tuhan kami menyadari hidup kami penuh dengan tantangan hadirlah Bapak agar kami boleh melewati setiap tantangan itu dengan sabar dan juga engkau memberikan kekuatan untuk mereka yang sakit sembuhkan yang berduka hiburkan yang mengalami banyak bencana dan juga mengalami persoalan ekonomi sosial topang kami agar kami tegar menghadapinya Bapak engkau juga selalu memberkati bangsa kami berikan hikmat agar pemerintah dapat memerintah dengan adil Bapak engkau berkati para pelayanmu yang setia melayani engkau kiranya mereka teguh mengerjakan pelayanan itu dengan baik dan engkau mengasih kami menguatkan kami agar kami dapat menjalani kehidupan hari ini dengan bahagia karunyakan cuaca yang baik sehingga kami melewati hari ini dengan terus bersyukur kepada Tuhan ini doa kami sendengkan pelingamu mendengarkan dan ampuni dosa kami semua doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus juru selamat dan penebus dosa kami amin terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini kiranya firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada Tuhan Yesus memberkati salam sehat selamat menikmati selamat menikmati